Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro memberikan waktu untuk perbaikan atau melengkapi berkas calon anggota legislatif setelah berkas caleg partai diajukan dan didaftarkan secara kolektif oleh pengurus partai di KPU Setelah menerima seluruh berkas pendaftaran caleg KPU melakukan penelitian data dan pengecekan data seluruh caleg yang didaftarkan Jika dalam penelitian dan pengecekan ditemukan adanya berkas kurang lengkap KPU masih memberikan kesempatan kepada masing-masing partai untuk melakukan perbaikan Masa perbaikan berkas, KPU memberikan jangka waktu satu hari pasca penutupan pendaftaran hingga kurun waktu 24 jam Jika berkas yang kurang lengkap tidak segera diperbaiki maka tidak lolos seleksi Perbaikan terhadap berkas calon anggota DPRD itu masih mungkin dilakukan Tetapi kalau untuk berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kalau memang pada hari ini, pada hari ini, jam ini misalnya dikonsultasikan Kemudian masih ada yang kurang Maka dapat diperbaiki sampai dengan batas waktu hari ini Kalau melebihi pada hari ini, sampai dengan jam 24.00, kami tidak dapat menerima Tahapan selanjutnya apa Pak? Tahapan selanjutnya setelah... Verifikasi terhadap keapsaan berkas bakal calon anggota DPRD Sampai dengan tanggal 18 Dari Bojonegoro, Muhammad Angga, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya